Halo teman-teman semuanya, aku perkenalkan nama saudari Soba Fies, disini aku sebagai perwakilan dari Infa Nanta, Infa Nanta itu merupakan sebuah produk yang akan kami lombakan di bisnis sekolah di universitas yang lain, jadi ini adalah produk untuk menjawab sesuatu permasalahan yang ada di Indonesia, dan ini pertama dan satu-satunya yang ada di Indonesia, jadi kalau teman-teman permasalahan, dia produk jadi depan ini, di Indonesia selalu kita, tapi kita akan menjelaskan ini masih ada teman-teman yang akan menangani disini, aku sendirian aku udah jomblo tadi, masa tetap serius ya tadi dalam video, pokoknya teman-teman ikutin aja video disini, dan jangan di skip, karena bakal ada info penting, dan juga produk yang keren dibandingkan, oke, langsung aja kali ini udah panggil teman-teman gue, boleh guys kesini, halo, hi sis bro, apakah? Alhamdulillah 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 Kita langsung ke perkenangan dulu kak ya, jadi kita ini adalah Infa Nanta, yang sedang mengikuti lomba, ini sepulai Universitas Kelantan. Lomba Nanta Oh iya, kenalannya langsung di lomba Nanta? Ya, oke Serius di beli atas, saya sudah di 4 teman yang lomba, yang biasanya siang kuri ini terus. Jadi ini dipanggilnya Mas Nunggolo, Mbak Risky, dan Mbak Renessa, oke Langsung aja, sebenernya, teman-teman juga nanya sih, ini produk yang baru ada satu-satunya, dan juga sebuah terobosan baru di Indonesia, jadi sebenernya, produk ini kenapa bisa ada tuh, itu pasti alasan ini. Sebenernya ini kan ada pemasaran sampah. Sekarang kita tau kalau ini, kita tau pasal saya ya, bukan? Ya, bukan? Sampah, si sasa ini harus diberi perolah gitu. Ini kan orang kota ya, ini bener-bener saya gitu. Jadi aku bener-bener tau kalau ini, sebenernya sampah saya ini. Ini bener-bener gitu, ini. Kenapa ga kita juga masuk ke perolah, ini kita juga. Oh, iya. Emang bener sih guys, dari teman-teman semua. Karena emang limbah salah paksa itu sayang banget, karena emang sendiri masih bagus, dan masih banyak mengambil sipan dan mineral, kan? Iya. Jadi emang sebenernya, inspirasi itu bisa datang dari mana pun ya. Dan ini salah satunya Mas Dudu Omor dapet inspirasi dari orang tuanya. Kita beri satu ini dulu dong, aplaus. Terus, selain dari pak limbah paksanya, apa ada lagi atau gimana sih? Iya. Iya. Jadi itu, alasan kita penampang, kita keluarkan penggunaan bukaan apa ini, karena yang sangat itu, banyak masyarakat yang belum besar. Kita naikkan di pembangunan, ya. Maksudnya, bagi kita naikkan, lah. Dengan ada di penaikan ini, otomatis kan, pasaran ikan yang ada di UCI ini kan, teman-teman, saya pikir, ada di mahal dari biasanya. Di mana kita tuh berpikir, gimana caranya kita melakukan syaratan itu. Ya, ikannya itu digorengkan di buka, kita bisa makan ikan, kita sehat kan, ya. Dan semuanya juga selain penggunaan itu, kita punya penggunaan penggunaan kayak ini. Jadi ini kayak, sebenernya, titik masalah yang bisa menyelesaikan, gimana cari beli kita makan ikan dengan bukaan dan sehat, ya. Terus, selain ada dua latar belakang itu, apakah ada lagi, tak tahu. Sebenernya gara-gara slogan ini sih. Kayak, dari pemerintahan buka-butan sendiri kan, kayak, Makan ikan, 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 ikan. Bu susi! Iya, walaupun susinya gimana-gimana? Kalau kamu mau makan ikan, kita tergelapkan salah satunya. Iya, bener-bener. Jadi terinspirasi, ya. Iya. Dan juga bukan hanya takut karena bu susi juga ya. Tapi emang kalau misal teman-teman makan ikan, pasti bikin pinter, ya. Terus abis itu, gimana sih cara buatnya pakan ini, gitu ya. Apakah ada bahan-bahan itu, sebaik sayuran, atau gini-gini. Atau pertamanya, jadi apa? Oh gini, cara buatnya sendiri itu, sebenernya ada 3 bahan pokok. Tapi misalnya ikan. Yang kedua itu, ikan. Dan yang ketiga itu, tambahan. Jadi semacam kita itu kan, misalnya kita itu kan, bukan hanya kita ya. Jadi ikan itu kan juga perlu mengekewani, juga perlu mengekewani, juga perlu mengekewani, dan lain-lain. Jadi, protein nabatnya juga dari yang namanya saya. Jadi, protein nabatnya juga dari teman-teman. Dan, sekitar mandinanya itu dari kata-kata. Ini emang berarti produk keren banget. Ini emang bener-bener satu-satunya yang ada di Indonesia. Dan emang ini kita juga menyelesaikan sebuah masalah yang ada, ya. Tapi jangan salah. Sampahnya itu bukan sampah sembarangan yang udah busuk. Yang dibom begitu saja itu kekalangan. Jadi itu, kita albanya itu sesuai lagi, masih mengandung air. Yang jelas itu masih mengandung air, kayak gini. Kayak omat, kayak sawit. Dalam artinya itu masih benar-benar, sayang itu masih segar. Tapi, udah gak berlaku, atau udah gak dibuka penyakaran. Gak busuk. Iya. Pokoknya, karbon milennya masih bisa digunakan. Tapi, udah udah terpakai sama teman-teman. Tadi kan, teman-teman bilang ya. Kalau emang produk ini merupakan sebuah probosan. Untuk menyelesaikan sebuah masalah di Indonesia. Dan, emang menjadi satu-satunya yang pertama ada di negara ini. Kenapa sih bisa menyebutkan seperti itu? Emang kegulannya apa dari produk ini? Iya, kegulannya tuh banyak banget, Kak. Jadi, itu, ketawa kita bisa menjaga-jaga. Jadi, kita bisa menjaga-jaga. Jadi, kita bisa menjaga-jaga. Ya, kita bisa menjaga-jaga. Tapi, kita bisa menjaga-jaga. Kita berusaha membuat produk yang perlu itu. Itu lebih-lebih terang. Salah satunya, kepasan dari kita ini terbuat dari kepas. Kepas yang terang. Kayak, lebih dari ketas. Kepas pen itu. Itu bisa di daun-dapat kembalikan. Dan, kegulannya dengan pasti ini yang sesuai untuk dimulai oleh. Jadi, lebih ukur. Ya, lebih-beda lah pokoknya. Berarti, emang pakan teh ini merupakan produk yang mulai dari produknya sendiri. Sampai pengemasannya itu kita tunjukkan sebagai misi ramah lingkungan. Atau menyelesaikan problematika lingkungan yang ada di Indonesia. Seperti salah satu keunggulan yang kita tunjukkan di Pantan. Selain keunggulan tersebut, apa lagi sih? Dukung dari sini sebenarnya disini. Kayak semacam ada variannya tadi. Terus kayak gitu. Moralnya kayak gitu. Jadi, kayak kita ngulang sayuran yang belum pernah ada. Kayak siapa sih yang ngulang sayuran cisa itu? Jadi, ya. Kita ngulang sayuran cisa atau dipakan lagi. Itu kan. Itu sebenarnya. Oke, teman-teman semua. Yang sudah menonton kita dari awal. Jadi, produk ini sudah dijelaskan secara langkah. Kalau mas dari bayi yang berada di sini. Dengan menjelaskan produk yang emang sangat trending ya. Aku pengen denger dia closing statement dari salah satu dari kalian. Untuk teman-teman biar menyakinkan. Kalau teman-teman yang nonton biar membeli pakan teh ini. Itu juga dulu kan? Oh ya, silakan. Terima kasih. Jadi, ini teman-teman. Jadi, buat kalian yang sudah jadi pertanak lama. Yang mau jadi pertanak lama. Lalu, jangan lupa kalau beli pakan jadi pakan-teman. Karena selain berat juga. Lalu, juga kita bisa mengatasi beberapa kali di sini. Di sini sana. Oke. Mantap banget ya. Mantap banget ya. Ini luar biasa. Selain itu apa? Itu juga punya sobran ya. Sobran. Ya. Jadi, ini juga sobran. Apa? Kau beli pakan jadi pakan-teman. Kau beli pakan jadi pakan-teman. Ulang ya? Berapa? Berapa? Teman-teman yang di rumah yang nonton boleh sambil dengitan ya? Oke. Satu, dua, tiga. Kau beli pakan jadi pakan-teman. Terima kasih teman-teman. Selamat menikmati. Lihat, satu, dua. Rupa. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati